Musyawara daerah luar biasa DPD Pan Kota Jambi yang turut dihadiri Wali Kota Syarif Asya berhasil menetapkan Wiwit Iswara sebagai ketua terpilih. Wali Kota Fasya mengucapkan selamat atas terlaksananya agenda partai ini. Dalam sambutannya, Syarif Asya berharap Partai Amanat Nasional dapat bermitra dengan pemerintah untuk membangun Kota Jambi. Wali Kota berharap Ketua DPD Pan yang baru dapat melanjutkan program yang telah dibuat oleh Ketua DPD yang lalu serta mampu menjalankan kerja dengan baik bersama jajaran. Ada yang spesial dalam kegiatan ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Abdullah Sani tampak kompak hadir. Pertemuan dua petinggi Kota Jambi ini sudah mulai jarang terlihat. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan dan program pemerintah Kota Jambi ke depan. Sehingga, kalau saat ini pemerintah Kota Jambi banyak sekali mendapatkan penghargaan, itu adalah salah satu upaya dan salah satu dukungan dari Partai Amanat Nasional Kota Jambi, khususnya fraksi yang ada di DPD Kota Jambi. Selamat kepada DPD Pan yang akan memilih Ketua yang baru. Datuk Rakesh, Jambi TV Jambi TV